Halo Halo kali ini kita akan masak bebek andaliman bahan-bahannya itu bawang putih kita pakai bawang putihnya 6 siung kemudian ada bawang merah kemudian kita ada luas kita pakai dua luas setiap satu buat dihaluskan satu lagi buat digepek saja kemudian ini ada jahe cairawit kita kalau yang suka pedas cairawitnya boleh dibanyakin kalau yang nggak suka pedas ya boleh dikurangin kemudian ini bahan utamanya nih andaliman ada dua ya ada yang besar ada yang kecil saya rasa sih lebih enaknya kecil karena kalau yang besar aromanya beda gitu kemudian ini ada serai serainya ini kita pakai tiga jadi tiga kita ambil bagian dalamnya aja kemudian kita pakai gemilih gemilihnya buka butir ada daun jeruk dan yang terakhir sini ada guna sebagai penyedap karena kita nggak pakai penyedap ya kemudian ini ada garam air satu ekor bebek ini bebeknya udah kita cuci besi masukin juga bumbu bumbu langsung dimasukin dimasukin masukin yang kuas yang udah digepek dimasukin gitu aja kita biarkan seperti ini ya sampai mendidih kalau sudah mendidih kalau sudah mendidih kita masukin jeruk kita masukin daun jeruknya kalau sudah mendidih kita aduk ya teman-teman kalau sudah berubah warna dan minyak sudah keluar seperti ini ya ini kita nggak pakai minyak makan karena dari bebeknya sendiri udah berminyak dan ada minyaknya keluar sendiri makanya kita nggak tadi nggak menggoreng langsung masuk bumbu aja ya minyaknya nggak over disini kita udah boleh masukin garam dan gula kita aduk lagi kita biarkan sampai kering ini dia penampakannya kalau sudah kuas sudah mengental dan ini agak kering kalau teman-teman mau lebih kering lagi juga bisa dan ini bertahan lama ya kalau misalnya ini kan masa sekilo misalnya kita nggak mau habisin satu hari ini kita Pak kita pisah separuh dimasukin ke freezer aja ke kulkas gitu nanti kalau mau makan tinggal panasin tapi kalau bebek ini sih nggak tahan nggak usah kalau nggak sampai satu hari juga udah ludes kita buat agak kering mungunya udah mereset pasti ini dan lebih pastinya lagi ini itu bisa nambung-nambung makannya teman-teman penasaran boleh langsung coba di rumah ya Oke terima kasih jangan lupa like dan subscribe ya